Kata bahasa Jerman glück sebenarnya memiliki dua arti, keberuntungan dan kebahagiaan. Ich bin glücklich berarti saya bahagia, tetapi ich habe glück berarti saya beruntung. Salah satu cara untuk mengharapkan keberuntungan bagi seseorang dalam bahasa Jerman adalah dengan menekan ibu jari. Orang juga biasanya bilang, ich drück dir die daum. Good to listen! Menurut beberapa sumber, tradisi ini berasal dari bangsa Romawi, di mana simbol jempol ke atas berarti seorang gladiator harus dieksekusi, tapi kepalan tangan dengan ibu jari terselip berarti nyawanya harus diselamatkan. Kamu dapat mengatakan feel glück, semoga beruntung kepada seseorang, tetapi dalam banyak situasi kamu akan lebih sering mendengar feel effort, yang berarti semoga sukses. Mungkin itu terkait dengan pemikiran orang Jerman bahwa pencapaian akan sesuatu tidak ada hubungannya dengan kebetulan melainkan hasil dari kerja keras. Nah ini dicerminkan juga oleh pepatah Jerman, Jeda Izanus Gluckerschmitt, yang secara harfiah berarti setiap orang adalah pandai besi dari keberuntungan atau kebahagiaan mereka. Ini menunjukkan kamulah yang menentukan keberuntungan dan kebahagiaanmu sendiri. Di Jerman, orang juga percaya loh sama jimat keberuntungan. Yang paling umum, babi. Secara historis, babi dikaitkan dengan kemakmuran. Dan di Jerman, mereka adalah salah satu simbol keberuntungan yang paling umum. Jika seseorang beruntung, kamu bisa berkata Schwein gehabt, yang arti harfiahnya, kamu punya babi. Dan sosok babi, terutama babi matsipan kecil, adalah hadiah keberuntungan yang biasa diberikan orang. Jimat keberuntungan lain yang mungkin juga kamu temui di Jerman, misalnya, tapal kuda, semangi berdaun empat, dan kepik. Di Jerman, kepik disebut Marienkäve atau kumbang Maria, dinamai dari Bunda Maria. Serangga ini menguntungkan bagi petani karena mereka memakan banyak hama yang dapat merusak tanaman. Pembersih cerobong asap juga sangat populer di Jerman. Menurut legenda, menyentuh salah satu kancing mereka akan membawa keberuntungan. Pada abad pertengahan, cerobong asap yang bersih berarti kamu bisa mengahatkan rumah dan memasak. Rumahmu pun terhindar dari kebakaran. Beruntung memang. Selanjutnya, jamur payung. Makan jamur ini mungkin bisa membunuhmu, tapi mereka terlihat cantik dan merupakan jimat keberuntungan favorit lainnya di Jerman. Kamu dapat memanggil seseorang Glückspilz, yang artinya jamur yang beruntung, jika mereka sering mendapat keberuntungan atau tampak mendapat keberhasilan tanpa usaha. Jimat keberuntungan juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari malam tahun baru. Jimat keberuntungan ini dihadiahkan oleh teman atau keluarga, baik itu dalam bentuk jamur, babi kecil, kepik, atau daun semanggi. Mereka semua memberi harapan untuk tahun baru yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Tapi, bagaimana dengan nasib buruk atau kesialan? Beberapa tanda nasib buruk yang dipercayai dalam masyarakat Jerman, diantaranya berjalan di bawah tangga, memecahkan cermin, menumpahkan garam, atau dilewati oleh kucing hitam. Kalau di Jerman, si kucing hitam harus lewat dari sebelah kiri, baru kamu sial. Orang Jerman juga pantang tidak menatap mata saat bersulang bersama mereka, atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang sebelum ulang tahun mereka yang sebenarnya. Sudah yuk, cukup bicara tentang tahayul. Sekarang kita beralih ke arti geluk yang kedua, kebahagiaan. Banyak orang yang memiliki kesan bahwa orang Jerman bukan yang paling ceria atau paling optimistis. Dan tidak dapat disangkal, banyak orang Jerman suka mengomel. Tapi, jauh di lubuk hati paling dalam, apakah mereka bahagia? Dalam World Happiness Report tahun 2022, Jerman berada di urutan ke-14 dari 146 negara. Lumayan. Good to listen. Indonesia berada pada peringkat 87 di World Happiness Report 2022. Bukan hanya produk domestik bruto yang diukur oleh laporan ini, melainkan juga angka harapan hidup, kedermawanan, dukungan sosial, kebebasan, dan tiket korupsi. Tapi, apa sih yang membuat orang Jerman paling bahagia? Menurut satu survei yang dilakukan YouGov bahkan sebelum pandemi merebak, jawaban teratas adalah kesehatan. Setelah itu, ada hubungan yang bahagia, kehidupan keluarga yang harmonis, uang yang cukup, dan rumah yang bagus. Yang tidak begitu penting bagi kebahagiaan orang Jerman adalah kehidupan seks atau penampilan fisik. Di Jerman, ada satu inisiatif yang diberi nama Ministerium für Glück und Wohlbefinden, atau Kementerian Kebahagiaan dan Kesejahteraan. Pendirinya, Gina Schüller. Yuk, dengar apa kata dia tentang inisiatif ini dan tingkat kebahagiaan orang Jerman. Jerman kebahagiaan orang Jerman kebahagiaan orang Jerman. Jerman, kita berjumpi dengan beriing disini. Semoga kamu merasa sedikit lebih beruntung dan bahagia setelah episode hari ini. Yuk berbagi cerita dan pengalaman tentang hal yang membuatmu paling bahagia. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe Dewi Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Cus! Mereka akan membawa keberuntungan. Gluckspilts yang artinya jamur yang beruntung jika mereka sering mendapat keberuntungan. Good to listen! Lupa like, share, dan subscribe. Lupa like, share, dan subscribe. Subscribe. Subscribe.